Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini kemampuan untuk menyelesaikan masalah lewat sejalan-jalan pencawaratan karena demikrasi sering hanya mengandalkan jumlah suara saja jadi daya-daya pencawaratan kurang tapi respon atas ketidakadilan ini menurut saya jangan sampai dalam kita memperjuangkan keadilan, mengatasi kesenjangan sosial jangan ditaruh dengan meresiko pecahnya probeknya simbol-simbol kebangsa jangan sampai memperjuangkan keadilan itu melahirkan probeknya persatuan nasional karena faktanya soalan kemiskinan itu sejauh diajarkan keadilan Indonesia tidak dialami oleh kelompok-kelompok agama tetap saja tapi juga banyak dialami oleh agama-agama jadi banyak desa tertinggal di Indonesia itu kebanyakan di bagian tinggal Indonesia tapi kenyalah kesenjangan sosial dan kesenjangan ini bukan monopolisasi dan agama tapi juga dialami oleh bandar agama kita ketika kita mencapai keadilan harus kita letakkan keadilan itu karena perspektif yang berbeda bahwa keadilan bukan yang ekonomi saja tapi juga keadilan dalam aspek budaya, sosial dan lain-lain dengan keadaan lain kita harus kembali ke Pancasila dimana sayap Garuda Indonesia itu terdiri dari dua hal yang harus bergerak setempat pertama sayap persatuan dua sayap keadilan pertama kita tetap menjaga kebunan nasional dengan semangat di dekat tinggal dekat tapi saat yang sama kita juga harus semakin berjuang untuk mengatasi kesenjangan sosial dengan transisi yang lebih adil mendorong negara kesejahteraan dan pasal kesejahteraan dan juga empati sosial semoga orang-orang kaya itu terdekatinya kalau hanya sementir orang yang kaya tsunami sosial bisa terjadi jadi harus sebenarnya terjadinya semacam ya, rasa kemanusiaan ya, mengatasinya atas kemanusiaan kalau pemerintah menilai itu sebagai ancaman ya, sebenarnya tadi kalau kita secara berpersana bahwa populisme itu bangkit dan sepertusankan aksi dan reaksi jadi jangan hanya sasaran penggarapan itu jangan hanya pada sepertusankan bangkitnya populisme ini tapi sumber-sumber dan bangkitnya populisme itu juga kita harus negara atasi nah, saya kira sejauh ini pemerintahan Pak Jogowi juga kan sudah tiba pada kesetaraan itu di dalam ketemuan ketemuan kabinet dia kan selalu menyesuskan pengguna ekonomi yang lebih inklusif kredit kemarin misalnya dengan BK kredit diberikan melayang, kredit diberikan tani supaya ekonomi kita bisa lebih inklusif menyertakan semua halangan itu pun misalnya sekarang di dalam penggarapan penggunaan kabinet menginstruksikan supaya adanya perhatian yang lebih besar dari sekitar yang lebih besar dan kecil kan artinya bangkitnya populisme ini juga menimbulkan kesadaran di pemerintah yang memang menjepat menjadi proses institusi dan hilang yang terbaik saya kira mudah-mudahan akhirnya aku bisa dari situasi yang konfliktual ini kita bisa datang dengan pikiran yang lebih jernih seperti kita sudah mengalami pada penelitian bangsa di masa lalu ketegangan kontrik-kontrik apapun dengan kejurnian pikiran ke lapangan hati kita bisa tetap menjaga kerumunan solidaritas di seluruh teragam Indonesia sangat-sangat ini saatnya setiap pihak utama orang-orang yang beruntung untuk bisa berbagi bagi orang-orang yang lebih kapal lebih marginal dan itu kita bisa melihat seperti lebih kini akhirnya selamat menikmati